Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali di channel saya yaitu Kamele Channel kali ini saya akan membahas tentang database server gimana ini adalah salah satu dari rentetan atau urutan ketika kita membuat server menggunakan linux disini kita dalam pembahasan tentang admin server menggunakan linux debian 9.5.0 pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang instalasi hingga konfigurasi IP address, DHCP server web server, DNS maka kali ini saya akan menunjukkan cara menginstall database server, karena kita biasanya kalau mempunyai web server kita juga membutuhkan namanya database server, sedangkan macam-macam database server sendiri itu banyak, ada MySQL server, ada Oracle, ada PostgreSQL dan disini yang saya akan saya install adalah MariaDB dimana MariaDB ini adalah turunan dari MySQL server yang versi gratisnya karena MySQL server kali ini sudah tidak gratis lagi dan MariaDB ini juga salah satu database server yang memang sudah otomatis ada pada bundelnya Debian 9.5.0 yang terdiri dari 3 keping DVD baik, sebelum kita bahas pada bagian berikutnya bagi anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu yang like dan jangan lupa untuk share supaya bisa bermanfaat untuk kita semua atau mungkin ada yang membutuhkan juga baik sekarang kita pastikan bahwa antara Debian dan hostnya sudah terkoneksi disini sudah saya tunjukkan To Debiannya IPnya adalah 81.1 sedangkan disini untuk dari klien host Windowsnya itu sudah saya ngeping ke 81.1 dengan reply disini berarti sudah bersambung tentunya bagaimana cara menghubungkannya tidak akan saya bahas disini karena sudah dibahas pada bagian sebelumnya sebelum kita menginstal database server database server ini adalah salah satu service server yang berjalan pada port tertentu sebagaimana halnya ketika kita konfigurasi IP address kita butuh tool yang menampilkan IP address menggunakan efconfig ketika kita menggunakan DNS maka kita butuh menginstal namanya DNS utils supaya kita bisa menggunakan NS lookup maka untuk MySQL ini menggunakan port tertentu biasanya 3306 untuk melihatnya kita bisa menggunakan tool yang namanya nmap kita install dulu paket nmap nya apt.get kita coba lihat dulu apakah ada paket nmap itu pada bundelnya debian apt.cs search search nmap ya ada ya sekarang saya apt.get install nmap yes nmap ini adalah salah satu tool yang digunakan untuk ngecan service pada port port tertentu atau ngecan pada suatu server port berapa saja yang sudah digunakan cara menggunakannya sangat mudah bisa menggunakan nmap langsung kalau sudah di install nmap maka command nmap ini bisa digunakan ke localhost karena langsung menggunakan server tersebut ya disini terlihat bahwa port yang sudah digunakan ada 22 untuk ssh super shell kemudian 53 untuk domain dns kemudian 80 untuk http yaitu web server sedangkan kita ingin menginstall mariadb server kita lihat apakah mariadb ini ada apt chase search mariadb server ya ternyata ada disini mariadb nya tersedia di versi 10.1 saya install apt get install mariadb mariadb server mariadb yes proses instalasinya bergantung pada speknya ya tapi biasanya tidak membutuhkan waktu yang begitu lama masukkan dvd binari binari kedua inilah fungsinya kenapa kita harus mengindex terlebih dahulu dvd binari yang ada karena ada kalinya kita menginstall satu aplikasi tapi membutuhkan lebih dari satu keping dvd installer sekarang saya coba menggunakan nmap untuk melihat port yang digunakan ya bertambah ada mysql untuk database server nya port 3306 digunakan sekarang saya mau coba login ke database nya menggunakan mysql minu root minp ya sudah masuk menggunakan user default nya root bila ada kemungkinan alasan tertentu maka password tersebut juga bisa diganti sekarang saya mau coba so database ya disana ada database nya jadi sampai disini untuk instalasi database server sudah berhasil untuk management user database definition language manipulation language akan dibahas pada lain sesi terima kasih sampai disini cukup untuk instalasi database server menggunakan paket MariaDB yang tersedia pada DBN 9.5.0 terima kasih